Halo Sobat Tapu, kembali lagi di channel kita Tapu Brothers Nah kali ini gue gak sendirian, gue ditemenin juga sama brothers-brothers kita yang lain Yang udah hilang dari kemarin-kemarin gak pernah muncul ya kan Nah perkenalkan gue Tapu Bulu alias Vincent Dan kita ditemenin siapa? Gue Tapu Koko Gue Tapu Koko alias Christian Dan gue Tapu Lele 69 alias Jason Timothy Tapu Lele Ya ada satu lagi tapi gak bisa join ya si Tapu Vini Ya nantilah mungkin next video ya Oke Lagi sibuk Tinder katanya Hari ini kita mau bahas apa ya? Itu gue dengar-dengar katanya set 5 bentar lagi bakal rilis ya di Indo ya Yes, gue dengarnya juga gitu sih Kemarin kalo gak salah tanggal 10 Juli ya 10 Juli bakal rilis Terus 27 Juni bakal ada pre-release event Tapi kayaknya tergantung toko masing-masing sih, toko terdekat ya Jadi gak tau deh semua toko bakal ada apa enggak Gak sabar deh untuk beli ya Ini set baru jadi Satunya set tag team digabungin ya Dengar-dengar sih gitu ya Betul-betul Betul-betul Minimal 1 case lah kita beli ya Mungkin lu mau beli segitu banyak Soalnya biar dapet semuanya bro Tag team Oke Oh berarti lu rencana mau mainin meta berarti bro? Enggak, justru gue mau bantai tuh tag team-tag teamnya Oh gitu Terus kalo gitu buat apa beli 1 case ya? 1 case buat dijualan gitu Buat jualan ya Jadi kira-kira lu udah tau nih mau main deck apa? Wah gue punya deck menarik nih bro Yang berhasil menjuari juara 1 Apalagi kita belum rotate nih Penasaran gak? Aman tuh bro Nah kita langsung aja deh kalo gitu nih Deck juara 1 by Stefanie Ivanov Mungkin udah pada kenal ya Stefanie Ivanov ini pemain yang bener-bener inovatif Dia membuat 1 deck yaitu Zoroak Yugong Oh berarti Zoroak masih bisa dipake ya? Oh masih banget ya Sebagai engine ya Zoroak set 1 engine Itu menurut gue sih gak tergantikan ya Apalagi belum di rotate Ini sampe di rotate Itu orang baru gak bisa pake sih Ya iya udah di rotate soalnya Nah ini Zoroak Yugong ini Bisa diliat ya Engine Ini udah pasti engine-nya ya Nah hiternya nih menarik nih yang baru nih Yugong Yugong Jadi dia mainnya Apa nih yang spesial nih? Dari si Yugong Mainnya triple boost energy Triple boost energy ini kalo dia Yang evo itu dianggap 3 energy Jadi dia bisa langsung pake dual breezard Nah attack ini 60 kedua Pokemon lawan Bayangin kalo masih main Masih main apa namanya Yang kecil-kecil tuh pake Profesor Elm Hilang bro langsung hilang By the way itu colok ke Pokemon evolusi Dia jadi 3 energy colorless atau Al color? Nah kita liat aja nih Di energinya nih Nah jadi 3 energy colorless Jadi bener-bener Pas banget ya Oh 3 colorless ya Betul Pas banget ya Tapi cuma buat sekali attack ya bro Oh iya Discard it at the end of the turn Nah itu menarik ya Discard it at the end of the turn Sedangkan skillnya Yugong Juga discard bro Jadi Bener-bener Compatible lah Jadi sama-sama discard Which is yang penting udah nyarang 60 Jadi ini bener-bener Mainnya fast setup banget ya Apalagi Kalo Zoro kita mati Kita bisa langsung pake Namanya version GX Bisa ngambil 2 Kata tuh apa aja Bila GX kita Kena knock out Dari musuh Nah Tapi Bukan cuma itu doang Bisa diliat nih skillnya ya Skillnya ini 10 plus 20 More damage Dari Semua Pokemon Di discard file kita Nah ini bisa diliat nih Pokemon yang dibawa tuh Banyak banget bro Nah jadi kemungkinan dia Wah ini Kemarin gue coba nih ya Itu attacknya 190 Bayangin Udah coba Udah Ini decknya bener-bener Gila banget Bener gak? Wah Gue lawan deck-deck Kecil-kecil ilang sih bro Ini lawan resist Zard juga bagus ya Jadi kalo ada yang mikir Ah resist Gimana nih lawan resist Oh jangan tenang Ini air bro Air Jadi Damage-nya kali 2 Tapi gak bisa One hit kan Nah justru itu Makanya dia bawa Yang namanya adalah Naga Nadal GX Nah ini Ini kuncinya nih Jadi Kalo Kalo deck ini Karena face setup Langsung di GX aja bro Jadi pressnya langsung 3-3 Jadi musuh Harus ngincer Kalo Kalo musuh ngincer GX Berarti kan dia harus Skill 2 kali ya Kita cukup sekali aja bro Kita cukup sekali aja Kill pake si Siapa nih namanya Pake Dugong Atau pake apa Kita incer Tag teamnya Jadi incer tag teamnya Mati langsung Ini 190 Iya langsung-langsung menang ini Menarik ya Menarik Menarik Nah Bener juga ya Pake Nadal GX Price-nya sisa 3 Betul Tag team kalo dibunuh Ambil 3 price Betul banget Gila ya Nah menariknya apa Dugong ini kan 60 Dia dikompos sama Giratina Bro Giratina ini cuma buat Masuk Masuk ke Distortion door Iya Terus dia pake ability-nya 10-10 Bocil-bocil yang Nyawanya 70 Hilang bro Tapi kalo udah pake Dia bawa emuk kan Kalo udah pake emuk Berarti udah gak bisa ya Berarti harus sebelum emuknya Betul Betul Ini bukunya Situasional banget sih Kalo gue liat Dito-nya ini Dia bener-bener Situasional ya Dia Dia soalnya gak bawa Apa Sebelum emuk tuh Grimer Grimer Dia gak bawa Grimer bro Jadi bener-bener Situasional sih Kalo gue liat ya Menarik sih Menarik Menarik ini deknya Patut di Iya Patut menjadi Salah satu kuda hitam Untuk menghadang Tag team Kalo misalnya Lawan Picarum Gimana tuh Picarum Jadi Picarum kan Dek yang lagi Apa Betul-betul Lagi lumayan kegoreng ya Kayaknya bakal Banyak banget yang pake Picarum Picarum Waduh Picarum itu Gampang banget Dilawan sama ini bro Ini dek yang Dek yang Ada di Mulai-mulai Terkenal di Port and Seal Tapi sebenernya dek ini udah ada di Cosmic Eclipse bro Nah Excadrill Ini Semua orang tinggal liat Skillnya Satu energi Discard top Fourth card of your deck Tapi serangnya 120 bro Wow Picarum ini Wiktas kan Wiktas Berarti serangannya ini 240 mati Langsung mati ya Mati langsung Ini Gila Cuman kalau Kita liat kayaknya disini Trainernya semua dari Sword and Shield Belum keluar semua Kayaknya Nah ini Ini bisa diganti Ini bisa diganti sama Cynthia Ini sama Judge Ini sama Gusma Tapi gak mungkin lah Tapi dia bawa Judge-nya 4 Gila Terlalu banyak sih kayaknya Nah Ini deknya Dek buang 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 kartu ya Jadi begitu Jadi ini deknya bener-bener Ngabisin kartu Ini gue udah coba juga nih Dia bener-bener Ngabisin kartu Kartunya sisa tinggal 3 Di dek Dia tinggal pake skill 1 Jadi Hidupnya tinggal berapa term lagi Tinggal 3 term Hidupnya Selesai Tapi dia bisa bawa Cynthia sih Atau Palkat gitu kan Betul Tujuannya Judge Atau Kenapa Marni nya 4 Sebenernya tujuannya itu tadi Supaya Dari tangan balik ke dek Lebih kesana sih Tujuannya Kalau liat dari ininya ya Berarti ini apa aja nih Yang Yang dari Sword and Shield Gak bisa dipake Berapa gak bisa dipake sih Research Marni Boss Order Brox Brox Grid tuh apa Brox Grid Yang Brox Grid Oh ini bisa ya Brox Grid bisa ya Masih bisa ini Ini justru bagus Bisa buat ngesupple balik lagi Jadi dia tetep ada ininya Ada apa Ada engine untuk balikinnya Tapi ini sakit banget nih 180 Jadi begitu decknya habis Malah serangnya 180 tuh satu energi Jadi Gak apa ya Gak mikir lah decknya Tinggal kasih satu energi Hajar gitu Nah tapi deck-decknya ini Memang buang-buang banget ya Dia pake Zepstrika buang Dede ini buang Hito Dianci Ini buat nambah Damagenya Sama Nah ini mungkin Udah ada belum ya Di Cosmic Eclipse ya Udah Udah Harusnya sih keluar juga ya Kalau Sun and Moon Keluar semua Berarti Si DDNGX Sama Vionnya juga keluar ya Nah ini Jadi Picarom ini Menurut gue Bakal terhambat sih Perjalanannya ya Terhambat Karena Dijegal Sama Yang namanya Excadrill Nah Excadrill ini Sebenernya dia ada dua varian Nah ini yang seru nih Ada dua varian dia Wah ada rasa-rasa Nah Bedanya dimana tuh? Bedanya adalah dia Membawa Tapu Vini Nah ini nih Kalau kita baca ya Skill 2 nya itu ya Skill 2 nya itu Kalau musuh punya ultrabies Itu Dia cukup Kasih energi apa aja Ataknya 100 Nah ini Betul Ini Anti balon ya Apalagi mini balon kan Diprediksi akan booming ya Di set 6 ini ya Mini balon Apa? Balon GX Balon GX juga Masih bisa wajib ya Set 5 ya Set 5 ini Mini balon Harusnya Ini menurut gue Ini adalah kartu yang harus Dibawa Untuk semua deck Tapi cukup satu kan ya Cukup satu Betul Dia kasih energi apa aja Dia bisa One hit Nah ini bener-bener Mematikan ultrabies ya Ultrabies Kayaknya umurnya disini aja nih Kalau Semuanya Siapin tapu Vini udah Ini udah Take card lah Disebutnya take card Semua orang harusnya bawa ya Satu energi cepet sih Menarik banget sih Nah ke api 200 bro Resistor Ya sekali itu juga ke api Iya Tinggal kasih choice band sih ya Kasih choice band bisa ya Choice band itu belum Protet Nah bayangin Atau dia Oh dia udah Dia pake ini bro Gak bisa Kalau dojo mah Bisa Bisa Karena dia pake Nih baca The attacks of non-ultrabies Pokemon that have any basic Fighting energy Jadi Tapu Vini ini Dikasih fighting energy Kan bisa Ditambah material dojo Kalau kita press ya Oh iya 40 damage bro Jadi Serangannya 140 x 2 Gila Kalau ke weakness ya Resistor 2x hit 1x dong 1x berarti Resistor Berapa Resistor HPnya berapa ya 270 ya 270 Iya bener-bener Nah ini serangannya 280 Kalau kalah press Pake martial arts dojo Bayangin kan Ini Tech card yang harus Dibawa Ini Kombo yang menarik ya Jadi Eskadril Buat Hantam Piccaro Ini buat Hantam Resistor Jadi Bener-bener Apa namanya Bener-bener Compatible banget lah Untuk Untuk Deck ini Menarik kan Menarik banget Menarik Ada Deck lain gak Deck Mini Ballon gimana tuh Bagus gak Buat Di nanti nih Set 5 Soalnya pernah juara kan Si Mini Ballon itu kan Kita balik lagi ke Stefani Evanovi Ini Decknya menarik banget ya Loh Mana dia Oh ini dia Yang juara 1 nih Boco Nah ini Deck yang paling simpel Dan menurut gue Gampang digunain itu Dia bawa 4 Brass Valon Mini Plus Ballon GGX Sama Pikini Prism Nah ini Sebenernya kartu-kartunya Yang 2 ini Kita udah punya Di set 5 Kita tinggal tunggu set 5 Jadi Pokemonnya sendiri Gampang Tinggal ambil Ballon 4 Nah Baru disitu Kita habis itu main Dream Exploration Ini bener-bener Supporternya ya Banyak gak ada ya Supporternya Betul Supporternya ini Di set 5 Ini keluar semua nih Ini Iba banget sih Bener-bener Apa Jadi Balon ini Kita coba Ticak dulu Energinya Pake welder Nah Green ini Ini Perputaran Engineeringnya Pake Green Exploration Antara kita Mau main Very Clean Atau kita nantinya Mau main Beast Ring Ataupun Mau main Yang namanya Fire Crystal Nah ini Jadi Perputarannya Itu bener-bener Diatur oleh Green Exploration Jadi Ini decknya Cukup cepat ya Jadi Tersatu Bisa taruh Dua mini Balon Yang depan itu Pake Skill Blazer Sementara Kita cas yang belakang Nah sebenernya Deck ini Kurangnya Adalah Gusma sebenernya Karena Gusma sudah Rotet ya Jadi di Ternampir ini Pas deck Pas deck ini dipake Gusmanya gak ada ya Gusmanya udah Rotet Nah Jadi sebenernya Decknya Kelemahannya itu Pastinya di Gusma ya Tapi kalo lu udah pake Gusma Kayaknya bakal ngerubah Gameplaynya banget sih Karena Pas lu pake Gusma Lu gak bisa welder gitu kan Betul Nah Maksudnya ini Decknya Kelemahannya adalah Di Gusma Jadi Selama Gusma Masih ada Susah untuk Nabung energi Ke Balon Blastnya Balon Ini agak sulit Sebenernya Tapi lu bisa Iya sih Tapi lu masih bisa Selipin Gusma juga Disini kan Disini susah Karena dia Dia bergantung banget Nanti gameplaynya Untuk pertama Pasti mainnya welder kan Nah Tapi berikutnya Green exploration ini Untuk main-main item-item Item-item itu Bisa custom capture Bisa narik musuh Bisa Pro bike Bisa Bisa ambil switch Makanya dia berjaya Di era gak ada Gusma ya Betul Ini berjaya Di era gak ada Gusma Apalagi tadi Kita kan udah bahas Soal Tapu Vini Tapu Vini ini Ya semuanya Literally Bakal langsung One hit ya Di one hit Sama Tapu Vini Itu agak sulit Agak sulit Apalagi kalau Balon ini Ketinggalan Pest ya Jadi dia ketinggalan Banyak Pest Agak sulit ya Jadi Bisa di riset Tapi kan cuma sekali ya Riset Sama sekali Gak nutup Gapnya Karena ini Tujuannya untuk Mengalahkan tag team Jadi tag team Yang nyawanya Ratusan itu Bisa di one hit Oleh si Balon Mini ini Berarti si Balon ini Kurang worth it ya Untuk dimainin ya Kalau Kalau kita bahas Meta Indo Menurut gue kurang Meta Indo Kurang Ini kurang Kurang Apa ya Kurang Kurang ini Apalagi Fognadel ini Seperti yang kita tahu Quag 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 Sama Naga Nadel ini Jadi jagoan ya Di meta Set 4 ini Jadi banyak orang Akan masih pakai Quag Nadel Quag Nadel sendiri ada Ada tambahan Improvement gak Di set 5 Kayaknya ada ya Harusnya ada Nah kita Kita cek Harusnya ada nih Apalagi Baton Nah itu Baton belum Belum rotate ya Belum rotate Itu gak sering banget sih Aquapatch juga ada ya Oh itu tadi Kayaknya ada tuh Quagsire dari Stefan Ivanov ya Ini Quagsire yang Terbaru ya Terbaru Berarti ini udah Diset Oh ini udah Set 5-6 nih Ada Cynthia Ada Kathleen Oh iya bener Ini udah Set 5-6 Nah Oh ini Dikombos sama ADP ya Oh seren banget ya Oke Ini yang lihat juga Pasti udah Merasakan Keseramannya nih Nah dia pake Chautic Quail Ini udah jelas sih Tujuannya supaya musuh Agak kesulitan untuk Bermain stadium ya Udah gitu Chaitwick itu Ternyata bisa Hilangin Prism stadium loh Awalnya gue kira Prism stadium Gak bisa di Apa Gak kena efeknya Ternyata kena Bisa Jadi dia timpa Nah musuh harus Ibaratnya musuh harus Korbanin 2 stadium ya Untuk Ngilangin ini ya Jadi bener-bener Ya kecuali dia pake Fieldblower Atau Faba Mungkin Ya tapi kan tetep Dia berarti buang Kesempat Buang Satu Dua kartu lah Buang dua kartu untuk Ajar si Chauticstral ini Bener-bener worth it ya Atau Kayaknya ada ini juga sih Marshado ya Marshado yang Resetting Hall Oh iya Itu juga bisa Pake masjado yang Untuk Masjado yang Buang stadium ya Ya Jadi tinggal taruh di bench kan Terus Discard masjadownya Otomatis stadium kebuang tuh Berarti ini Kalau ini gameplaynya Ngincer ADPGX Early ya Betul Pasti Ini ADPGX bisa Kita bisa early Tenggute ya Hampir bisa dipastikan Agak sulit ya Untuk melawan Clock Fire ini ya Cepat banget ya ADP itu GX apa sih? Nah ADP itu Kita buka aja GX nya GX nya se-adis sih ADP sih Se-adis Jadi For the rest of this game Nah ini artinya Efeknya ini Selama GX itu sudah dipakai Tidak akan hilang For the rest of this game Your Pokemon attack To 30 more damage To your open and active Oke Semua loh Semua Pokemon Semua Pokemon nya Nambah 30 damage Nah tapi Kalau dia ditambahin air Jadi metal Plus air Ini yang paling serem nih Jadi Dapat tambahan Satu prize Jadi Kalau kita biasa Bunuh GX Dapat 2 prize Ini dapat 3 Bunuh tag team Dapat 4 Ya udah sih Bunuh non GX Dapat 2 ya Kayak Bunuh non GX Bunuh non GX Dapat 2 Gila ADP ini Salah satu Tag team yang Kayaknya akan booming ya Yang akan Masuk meta sih Kalau Picarong Tadi Picarong Resistance Kita tahu Gampang ya Kelemahannya Gampang banget Di counter Kalau ADP ini Gak susah ya Kita bisa lihat Apalagi dia Bawa Keldeo ya Keldeo ini Efeknya kayak Si Hoppa ya Hoppa tapi GX Tapi si ADP Bisa kalah Sama Grand Bull sih Itu mah gak tahu ya Grand Bull apa masih Lumayan booming gak Di C5 ini Benar-benar Cuma Grand Bull Kewalahan Om Picarong Sama Revizard Apalagi Revizardnya Bisa cawe Itu hilang ya Grand Bullnya Jadi Apalagi ada ini Malona lah Jadi tinggal Malona Jadi tinggal Switch Revizardnya di heal Nah udah Ini kayak Tate Lizer ya Eh enggak deh Tate Lizer bisa Shuffle Enggak ini kan Dia ngeheal ya Jadi dia nge-switch Plus nge-heal Ini cocok banget ya Buat Revizard Kalau mau dipakai Juga keren nih Emang bisa Emang bisa pakai Ya jadi Benar-benar Apa Revizard itu Bisa dimatiin juga Apalagi ini ada Quark Tire Quark Tire ini Udah jelas Gampang banget ya ADP udah Ulti Quark Tire udah pasti One hit Ke Revizard Jadi Revizard juga Punah Sepertinya ya Kalau itu Kel-DEO GX Buat apa tuh Kel-DEO GX Wah ini Kel-DEO GX Anti GX Dia efeknya Kehopa Jadi Dia serangannya Cuma 110 Tapi Ditambah GX nya ADP Berarti 140 Kalau Wicna Kali 2 280 Mantep juga ya Sudahlah Kalian Lebih baik Tutup Oh tapi GX nya Kayak Likandrok sih Kalau tadi gue liat ya Iya Iya For each Dia kayak Likandrok Betul Tapi 3 Soalnya kita fokus GX ADP sih Betul Kita fokusnya Di ADP Oke Jadi kita udah tau nih ya Pemataannya ini ADP Kayaknya bakal jadi meta nih Jadi Tek-Team yang Menurut gue Bakal oke banget Itu ADP sih Dibanding Picaron sama Rezizard Menurut lo Ada gak sih ini Deck yang bisa Mengimbangin Ini kan keliatannya Back balance banget Betul Ada Quagsire Udah Ivo Dengan HP 120 nya Kalau mau diincer juga Aduh capek banget Cuman one price Terus ada ADP ADP juga Tipe dragon Terus GX nya Juga bagus HP nya tebel Kemudian ada Volcaneon nya juga Yang lumayan nyebelin Menurut lo ada gak Satu deck Yang Anti meta Yang gak 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 banyak orang tau Yang bisa jadi surprise Wah Nah ini Ini dia Ini Masuk ke deck Wah ini deck yang bakal Gue pakai bro Ini deck Udah gue siapkan Yang bener nih Yang bener nih Karena Gak apa-apa Gue siap sedikit ya Gue siap sedikit Pokemon-Pokemon Ini Sangat kulit sih bro Ini deck nya Sebentar Gue lupa dimana Deck Deck yang Sangat Gak ada ya Deck nya emang deck apa nih Apakah dia adalah Deck Fossil Ini Ini Makanya Disurprise banget Gak banyak Yang tau ya Wah ini Yang tau Kita ditung Pake jari Nah deck ini Terus merasaan Bapak gimana pak Harus Sabar dulu Ini bahas dulu Deck nya Oke siap Oke Jadi ini Kayaknya Last deck yang kita akan Bahas nih Sebagai kuda hitam Ini deck Kesukaan gue banget ya Last but not least ya Iya Ini deck Deck Fossil Kenapa Dia berubahnya Dari Unidentified Fossil Itu item Itu literally Bener-bener item Dan ini cuma Bawah satu Bawah satu item Gak apa satu ya Nah karena Karena gini Ini Apa Gameplay nya itu Memang Jirachi Jirachi nih Harus turun di depan Yang lainnya ini Gak bisa berubah Jadi yang lainnya Gak bisa ditaro Lu bakal mulligan Sampai Jirachi Ketaruh Ato Marcedo Coba jangan lah Ini Marcedo Sial sih Kalau depan Marcedo tuh Gak enak Tapi Tapi Cansinya Satu banding Empat lah ya Keluar Marcedo Di awal Keluar Marcedo Di bawah Satu banding Lima bro Kan Empat sama Satu Iya Bener-bener 20% 20% Jadi 80% Jirachi lah Sisanya ini Gak akan bisa keluar Nah ini Pasti penasaran Terus Lu mainnya Pakai satu Sampai fosil Enggak lah bro Itu Ada ini Nah ini Stadiumnya penting banget ya Makanya Kenapa Deck ini harus bawa Yang namanya Gusma Enhala Karena dia bisa narik stadium dari deck Lalu kita bisa langsung pasang Nah ini stadiumnya ini Nah ini adalah stadium yang bisa narik Dua Pokemon yang berubah dari fosil tersebut Nah ini menarik banget ya Jadi kalau first time nih Jerachi cari apa? Cari switch, cari Pokemon communication dan lain-lain Nah abis itu kita taruh ini Kita taruh ini kita tarik dua Kranidos Langsung ngambil dua Pokemon state satu Yang default dari fosil Betul, betul, betul banget Nah kalau ngerasa Kranidos kita udah ada tiga Dan kita bisa berubah jadi Rampardos Langsung aja pake Gusma Enhala ini Tarik juga spesial energinya bro Nah spesial energinya ini kalau ada dua Sorry ada tiga, ada tiga Pokemon state dua Dia profit empat energi apa aja Terus hubungannya sama tag team Nah ini orang yang penasaran kan hubungan sama tag team apa Lihat skill dua aja bro Itu aja ya Dia bisa Oh iya langsung nocad ya Aktif Pokemon yang basic Nenek banget ya Berarti semua tag team kena sih Sementara semua tag team itu basic ya Nah ini bener-bener anti tag team Ini kuda hitam yang kalau kita mainnya bisa gak bis play Wah tag team ini kewalahan bro Tag team baru taruh hilang Jadi mikir-mikir juga tag team itu Misalnya kalau kayak Rezizat kan dia harus Kiawe atau dia harus welder gitu kan Mereka mikir juga sih Karena kan kalau welder itu dua plus satu baru tiga ya Kurang satu energi lagi Bener-bener Bener kan kurang satu energi lagi Keburu kehilangan Kehilangan dulu Jadi begitu dia taruh Nah ini Ini mungkin Yang perlu diperhatikan bahwa Disini sudah ada rotate ya Jadi mungkin bisa di Tuning lagi untuk Set kita gitu Lagi bisa dimasukin Gusma ya Iya Gusma bisa Apa Lily bisa Jadi ini masih bisa dituning Ini decknya potensinya sangat besar ya menurut gue ya Kalau Karakosta nya itu buat apa sih gunanya? Nah Karakosta nya ini untuk menghadap Semua Pokemon yang punya tool Jadi no effect Jadi ini bener-bener Itu misalnya kita atau gak apa? Opponent doang? Oh opponent doang ya Opponent Nah hebatnya Kita enggak ya Iya jadi lu kalau lawan misalnya kayak siapa tadi Quactor pake baton gak perlu Quactor ilang Karena Rampardos skill satunya adalah 60 plus 60 kalau musuhnya evolution Jadi 120 bro Nah ini Zoroak Tewas ya seketika ya Satu energi Zoroak hilang ya Zoroak juga hilang ya Karena weakness Betul Dia taruh weakness policy Nah jangan lupa taruh Karakosta Hilang sudah semuanya Jadi ini bener-bener deck combo ya Jadi memang ini harus di combo Kalau kalian gak bisa berhasil bentuk kombonya ya pasti Nah si Aerodactyl gimana tuh? Nah Aerodactyl ini Kalau dia diaktif Musuh butuh satu energi lagi Untuk nyerang Oh kayak wonder labirin ya Gile Betul Ini kayak wonder labirin Jadi menahan dulu Jadi bener-bener Sampai kalian bisa Menyempurnakan Rampardos di belakang Ini di depan sangat bagus Retreatnya nol Jangan lupa Dan gak bisa kena Tapi rata-rata kebanyakan Weaknessnya Daun ya Betul Weaknessnya hampir semuanya Daun ya Kecuali Jirachi ya Pokemon daun Deck daun Bakal banyak gak? Kayak Bulbasaur Venusaur Jarang Bulbasaur Si itu apa? Rollet Eksekutor ya mungkin ya? Yang bisa berubah cepet tuh Superglue Agak-agak sulit Karena kalau kita bandingin Meta Resizard Sama Bulbasaur Banyakan Resizard Udah pasti ilang Yang namanya Bulbasaur Ketemu api Ilang kan? Nah itu Itu jadi pertimbangan juga Orang pake Bulbasaur Dan Venusaur Venusaur ya Venusaur Dan ini juga Gak menghadang kemungkinan Venusaurnya bisa menghilang loh Dengan adanya Wildcrest ini Bener-bener semua basic Ilang Ya jadi Ini bener-bener Kalau dibilang Anti-tektif Bisa banget Karena semua anti-tektif Bisa dilenyapkan oleh Rampardos ini Nah Aerodactyl pun Kalau musuh banyak energi GX-nya sangat berguna ya 50 dikali coba energi Per energi Si Si Karom Yang udah fully charged Atau Betul Satu doang lagi ya Costnya Cuman satu Fighting Kalau Kalau lawan si Karom Gak perlu pusing bro Dia weakness Udah pasti ilang Iya Satunya energi doang Maksud gue juga Iya Jadi Di Karom Sudah pasti hilang Nah kalau Kalau Resizard Sebenarnya Karakosta ini Dicolok super boost energi Bisa nyerang Terangannya itu 80 plus 20 kali jumlah Repet 80 ya 80 Berarti 140 kan 140 Ya benar sih 240 kali 2 Kali 2 280 Ini benar-benar Picarom Picarom Udah pasti menghilang Resizard Juga bakal menghilang Ini Menarik sih Menarik Ya balik lagi ya Namanya gameplay Kayaknya Tapi Tapi kayaknya Ini deck Cuman kita doang Yang bahas ya Ya ini Menariknya Kalau meta Teksting Udah banyak Cuman untuk Anti meta ini Baru kita Dan yang bahas Deck Fosil Kayaknya baru Tapu Brothers Doang ya Wah Sadis nih Ini sadis Fosil ini sadis Bayangin aja Ini melawan Deck-Dack Stalling Kayak Regi Gigas Juga oke Benar gak Benar banget Regi Gigas Kelamanya Ini juga kan Fighting Iya Jadi Memang ini Deck yang Apa Bisa direkomendasikan Hasilkan lah Untuk 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 Anti meta Jadi kalau kalian Gak suka main Teksting Kalian bisa Main ini Atau main Deck-Dack Sebelumnya Yang sudah Coba share ya Jadi Benar-benar Malik lah Meta Untuk Indonesia Ini akan sangat Berbeda Dan sangat Variatif Variatif ya Jadi Benar gunanya Kita Adain podcast Ini ya Supaya Deck-nya Ada Di Indonesia Ini gak Itu doang Bosen juga Gak sih bro Iya Dan Gue yakin Gak mungkin Teksting Semua Kalau melihat Meta-meta Kita selama ini Kayaknya Yang pake GX juga udah Mulai Berkurang banyak Semuanya Lebih suka One Pfizer Ini deck yang Sangat cocok Untuk One Pfizer Membantai Deck-Dack GX Dan Teksting Mantap Menarik Mantap Boleh nih Dicoba nih Oke Paling itu aja Dari Tapu Lele 69 Oke guys Jadi sementara Itu dulu Deck yang kita bahas Sambil kita nanti Akan menyiapkan Deck-Dack yang Gak kalah menariknya Dari Podcast kali ini Ditunggu aja Podcast-Podcast Tapu Brothers Selanjutnya Thank you banget Buat Bro Tapu Lele Yang udah Ngasih gue Informasi Yang Ini Informatif banget sih Buat gue Karena Gue sendiri Masih bingung Mau main Deck apa Dan gue Gue pribadi Udah bosen banget sih Sama deck-Dack meta Jadi gak main Teksting lagi nih Mungkin Enggak kali ya Cuman gue Bakal pertimbangkan lagi Soalnya Ini deck-Dack Anti-Metanya Menarik-menarik banget sih Kayak pengen Ngasih unsur Surprise aja Kelawan itu Kayaknya ada nilai Plusnya sendiri Kalau menurut lo Sen Tapu Bulu gimana? Kalau gue sih Kayaknya Juga gak bakal main Ini sih Take Team GX Satu Gue takut Kayaknya Rada mahal Susah nyarinya Banyak variasi Terus yang kedua Gue takut nih Ketemu deck-Dack Kayak gini nih Tiba-tiba mati aja Terus kalah Udah Bingung gak Mendingan Daripada gue takut-takut Mendingan gue yang pake Jadi Lawan yang takut sama gue Bener banget Oke guys Thank you Sobat Tapu semua udah nonton If you like this video Jangan lupa Like, comment, subscribe Ke channel kita Tapu Brothers Dan See you next time See you brother Tunggu podcast kita selanjutnya Bye Bye